Intro Dinas Kooperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan terus melakukan pembinaan terhadap para pegiat UMKM di Kabupaten Kuningan salah satunya melalui pemberian fasilitasi digitalisasi keuangan bagi para pelaku UMKM Pada kegiatan fasilitasi digitalisasi keuangan tersebut dihadirkan Sekretaris Deputi Kewirausahaan dari Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia dan juga dihadiri oleh pejabat dari BAPENAS RI Intro Kepala Diskop Dagperin Kabupaten Kuningan, UU Kusmana mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Kementerian KUKM yang telah memberikan banyak program bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan sehingga para pelaku UMKM Kabupaten Kuningan bisa naik kelas dan terus menjadi wira usahawan yang sukses Sementara itu Sekretaris Deputi Kewirausahaan Kemenkop RI Talkah Badus mengaku sangat mengacungi jempol terhadap upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Kuningan Hal ini terlihat dari banyaknya produk yang beragam dan juga dari segi pemasaran sudah melibatkan digitalisasi Kepala Diskop Dagperin Kabupaten Kuningan yang akan didorong menjadi wira usaha Wira usaha tentunya sekarang pelatihan ini pesertanya adalah kaum milenial sehingga tentunya tujuannya mendorong para pelaku usaha UKM ini milenial ini untuk didorong kepada wira usaha muda Nah ini tentunya kegiatan ini berdasarkan kolaborasi dengan Kementerian KUKM Alhamdulillah tadi hadir Pak SSD Pak Talkah selaku Sekretaris Deputi Kewirausahaan yang sudah beberapa kali melakukan pelatihan di Kabupaten Kuningan tentunya saya apresiasi bahagia sekali, gembira sekali hasil komunikasi, kolaborasi antara Diskop Dagperin dengan Kemenkop ini terus berlanjut dengan melahirkan program-program kegiatan yang ada di Kabupaten Kuningan Pak Talkah coba nih, dicoba susu apa? suket suket wah ini produk baru asli dari Kuningan pencik pembuatnya pun juga teman-teman generasi muda dari Kuningan memadukan antara susu dengan ketan hitam ya kalau orang benar ya terbenarnya kan peyum segar 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 Pak perlu ini dicoba yang di Kuningan gimana Bapak? kalau menurut saya tadi sudah bagus apalagi saya cek di awal tadi NIB nya sudah banyak sudah 50% itu lebih dari target nasional dari pertama sudah hanya sekian persen satu setengah juta tapi disini sudah hampir 50% sehingga sudah mulai kelihatan bagus dan produk-produknya juga sudah banyak beragam ya dan sudah banyak inovasi dulu kan ketan hanya di ember ya ini sekarang sudah masuk ke dicapur dengan susu rasanya juga sudah kekinian kalau menurut saya Kuningan juga posisinya sangat dekat ya sekarang dengan daerah-daerah kota ya dengan Jakarta sebenarnya kan tidak jauh kalau kita tadi ke puncak butuh 3 jam ke Kuningan juga sama hanya 3 jam lebih lancar lagi ini sebenarnya akses kalau menurut saya kalau ingin dikembangkan produknya dengan tadi ada pariwisata yang masuk ke sini kemudian produknya sudah sudah model kekinian lah sesuai dengan kemajuan atau keinginan konsumen saat ini ini menurut saya sangat cepat nanti apalagi kalau dibarengi dengan digital tadi ini kan berarti offline sudah akan masuk tapi digital sudah bisa masuk sekarang teman-teman di ibu kota pun juga sudah bisa membeli oleh-oleh tanpa harus datang ke kampung halamannya saya kira ini kuningan potensi jadi kalau teman-teman yang terutama yang merantau di berbagai wilayah atau mungkin yang senang dengan makanan kuningan bisa pesan lewat e-commerce dan bisa cepat datang apalagi kuningan tidak jauh dengan Jakarta pengkos kirimnya lebih mudah saya kira bisa lebih cepat untuk proses digitalisasi ini anak-anak muda sudah menggunakan Youtube berarti optimis ya pak ya optimis ya optimis di kuningan berkembang banget ya pak optimis apalagi orang kuningan itu kalau di Jakarta itu banyak pedagang pedagang yang offline mungkin sekarang yang bisa online juga bubur kacang itu bisa di online kita harus datang ke Jakarta tapi sekarang bisa buat di sini dikemas supaya bisa tahan seminggu dan sebagainya bisa dijual ke daerah-daerah kota besar ini ada pilihan pengadahannya jadi kalau rapat-rapat di kantor bisa ini sebagai minuman mau dibawa ke kementerian pak? apa? mau dibawa ke makanya nanti kalau udah online oh online atau onboarding atau udah masuk ekatalog 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 itu kita bisa mencari nanti kalau itu ya jadi setiap rapat ya aplikasi di labelnya WMKM kuningan iya itu bisa seperti e-market system lain lah bisa pesan di tempat nanti ada yang bisa ya bisa ya aplikasinya sudah terbuka sudah terbuka sudah beberapa jalan apa? sekarang juga sudah mulai jalan gitu kan dan memang masih banyak terbatas tokoh-tokoh yang masuk ke sana tapi sekarang lagi ke sosialisasinya biar nanti tokoh-tokoh bisa masuk ke si Delman si Delman alhamdulillah ini salah satu bentuk usaha ikhtiar pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka fasilitasi di gilirnya pak Dading seperti itu si Delman kesingkatannya apa sih? si Delman aplikasi delivery WMKM Kuningan oh baik si Delman cepat lah hahaha dan kalau Jakarta bisa nanti pakai pexel lah atau apa lah gitu kan atau yang jasa-jasa kurir itu bisa pasti ya baik harapannya bahwa apa namanya teman-teman yang memproduksi itu supaya mereka menjadi kuat yang saling mendukung itu bergabung di kooperasi sehingga nanti dari sistem bahan baku dari delivery pemasaran dan sebagainya itu akan pemasaran termasuk juga pembiayanya kesulitan dalam pembiayaan nanti kan kooperasi bisa kemudian juga apa namanya jaringan akan lebih luas jadi nyari kooperasi ini kita dorong teman-teman yang yang daripada memproduksi sendiri ya yang mereka nanti bisa bikin kooperasi dan bisa bersaing dengan pula-pula kusaha yang lebih besar apa apa tekst telat yang ditambah sampai